Pemerintah Kabupaten Ponorogo serius akan kebersihan di daerahnya. Pemkap mendapatkan suntikan dana alokasi khusus dari pusat untuk pembangunan sanitasi sebesar 5,7 miliar rupiah. Kabupaten Ponorogo kembali mendapatkan suntikan program nasional tahun ini. Kali ini untuk mengatasi permasalahan kebersihan lingkungan tingkat desa, miliaran rupiah dikelontorkan pemerintah pusat khusus untuk Bumi Reog. Dari data Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman DPU-PKP Ponorogo tercatat, tahun 2022 mendapatkan program sanitasi desa mencapai 5,7 miliar rupiah. Program ini diberikan kepada 13 desa di tujuh kecamatan. Hampir dua ribat ya, sekitar 5,7 untuk sanitasi. Mudah-mudahan, mudah-mudahan ada, sesungguhnya outputnya tidak sekedar sanitasi, tapi ini sebuah ekosistem lingkungan yang harus kita jaga, kebersihan. Ini menyangkut IPM, maka pentingnya kami kemudian mendorong sampai kemudian kami sambut dengan ada dana RTS 10, kita sebagian untuk bagaimana akan ekosistem antara tiga pilar besar IPM itu, itu terjaga, ya ini, 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 ini. Pak harapannya dengan maksudnya program ini seperti apa, Pak? Ya harapan kami ada penyadaran serontak, sehingga menggetol penyadaran tidak hanya top down, tapi sebenarnya tidak bangkit dari bawah. Dari bawah ini harus diinisiasi, dibiasakan, dihebitkan yang belum hebit, maka biar nanti tumbuh ketemu di satu titik, dan titik sadar ini yang ingin kami capai. Sementara itu, Kepala DPU-PKP Henry Indra Wardana mengatakan program vaksinasi ini diwujudkan untuk kegiatan pembangunan IPAL komunal dan IPAL setempat. Sedangkan pada tahun 2021 lalu terdapat dua kelurahan dan dua desa yang mendapatkan program serupa. Kita tahun ini akan mendapatkan kurang-kurangnya yang seharusnya lima kuadilnya, di mana lima kuadilnya terbagi untuk tujuh kegambatan, ke-13 desa, di mana nanti dari kegiatan 13 ini, tiga untuk sertasi limbah yang terpusat atau IPAL komunal, yang 10 adalah sertasi penumpang limbah yang sepenempat. Jadi nanti akan, dan semua kegiatan ini bergabung melalui swadaya masyarakat. Dan ada penyamian dari TFL, yang ditunjuk oleh dari gilas. Sedangkan ada berapa desa yang akan menunjukkan program ini? Untuk tahun 2021 kemarin ada tiga desa. Dua desa itu Turan, yaitu desa Konosunan, Manjumusungan, Kelansiman, dan Turan Logosunan. Iga Patria, JDV, Ponorogo